Saudara Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB mengamuk di sidang kasus suap dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta. Lukas melempar mik saat dicecar pertanyaan oleh Jaksa soal penukaran uang. Beberapa kali Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB meninggikan suara saat menjawab pertanyaan dari Jaksa KPK terkait sejumlah pertanyaan di pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa kembali mencecar NMB terkait penukaran uang yang dilakukan asistennya kepada seseorang. Kesal terus dicecar, Lukas melempar mik di depan ruang sidang. Selain melempar mik, diduga penyakit Lukas NMB kembali kambuh sesaat dicecar. Pertanyaan oleh Jaksa penuntut umum. NMB dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapat perawatan. Sementara Majulis Hakim menunda sidang dan akan dilanjutkan pada 6 September 2023. Untuk hari ini kami tidak bisa lanjutkan. Nanti insya Allah akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu. Hari Rabu tanggal 6 September. Hari Rabu tanggal 6 September untuk jadwal pemeriksaan terdakwa. Hari Rabu tanggal 6 September 2023. Hari ini ke UGD dulu untuk dilanjutkan pemeriksaan oleh tim dokter. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang perkara yang menjerat Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB hari ini. Agenda pemeriksaan yaitu sebagai terdakwa kasus dugaan suap senilai 45 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah terkait dengan jabatannya sebagai Gubernur Papua 2 periode 2013 hingga 2023. Terima kasih telah menonton!